selamat menikmati nah disini saya penasaran saya akan coba upgrade ke aplikasi security terbaru ini apakah nanti di mode baterai dan performa itu ada mode performanya dan ada juga mode seimbangnya nah nanti kita coba lihat teman-teman dan juga nanti di bagian video toolbooknya itu apakah berubah menjadi smart toolbook atau sheetbar nah kita belum tahu disini saya masih menggunakan aplikasi security versi 5.5 teman-teman ya nah ini 5.5.1 ya nah ini dia nah di bawah disini tidak ada uninstall update berarti tandanya sekarang ini versi defaultnya itu sudah di versi 5.5.1 teman-teman seperti itu untuk versi keamanan jadi nanti kalau misalnya kita uninstall ini akan langsung kembali ke posisi 5.5.1 oke nah disini saya sudah download aplikasinya teman-teman ya untuk aplikasi tersebut nah bagi teman-teman nanti yang mau coba saya akan simpan linknya di deskripsi box nah ini dia teman-teman ya 12.2102 oke nah disini kita langsung saja install apakah terinstall langsung atau ada kendala kita coba ya kita pasang kita install seperti biasa disini ada pemberitahuan apakah anda ingin install nah update oke kita install kita coba lihat kita tunggu disini oke aplikasi terinstall berarti ini bisa ini kita selesai dulu ya selesai dulu kemudian disini kita langsung lihat ke aplikasinya nah disini langsung berubah tadinya itu namanya adalah keamanan sekarang jadi security ya langsung berubah menjadi bahasa inggris karena ini kecopotan global oke langsung saja disini kita lihat versinya oke nah ini dia ini sudah di versi 5.8.2 teman-teman oke 21.12.02 oke selanjutnya disini kita sudah masuk ke aplikasinya kita lihat oke ini dia nah selanjutnya disini kita coba masuk ke bagian setting nah disini sudah menggunakan bahasa inggris ya jadi ini memang adalah copotan global untuk aplikasi security nya nah kemudian kita coba lihat disini fitur-fiturnya di bawah oke ini hanya ada seperti ini saja ada deep clean, aplikasi lock, dual aplikasi, hidden apps, second space, kemudian ada juga save problem dan juga ada test network dan juga privacy tapi disini game turbo gak ada nih teman-teman jadi game turbo nya pindah kesini nah seperti itu oke disini saya akan coba terlebih dahulu ya disini juga gak ada nih teman-teman untuk video turbo gak ada nih oke langsung saja disini ya kita ini back ini exit ya nah ini back kita langsung masuk ke bagian pengaturan kesini kemudian ke bagian fitur spesial langsung saja kesini ya fitur spesial nah selanjutnya di atas disini ada jendela mengambang, kotak alat video dan juga ada game turbo disini saya akan coba lihat dulu di bagian kotak alat video apakah berubah menjadi seatbar ataupun smart toolbook kita coba lihat oke ini tidak berubah teman-teman jadi tetap sama ya gak support untuk smart toolbook atau seatbar masih tetap seperti ini tapi fungsinya sih hampir mirip saja cuman tampilannya yang berbeda teman-teman seperti itu ya ini di Redmi Note 10S selanjutnya disini kita akan coba lihat di bagian game turbo nah di bagian game turbo disini bagaimana nih teman-teman apakah GPU settingnya masih ada oke ternyata GPU settingnya masih ada nih teman-teman gak hilang ya nah jadi permanen teman-teman seperti itu ya untuk di Redmi Note 10S GPU settingnya nah ini dia ya ini permanen ya ada tuh gak hilang teman-teman ya ini ya ini di Redmi Note 10S nah selanjutnya disini sebelum nanti kita coba tes game dan juga tes record layar nah kita akan coba lihat dulu di bagian baterai dan performa disini apakah sudah ada fitur mode performa atau belum kita coba ya kita lihat oke dan ternyata disini gak teman-teman ya ini masih sama seperti ini gak support seperti itu ya nah kemudian kalau misalkan di bagian penambahan memori ya tentunya ada ya karena ini sudah di MIUI enhanced seperti itu nah ini untuk di bagian baterai dan performa ternyata gak support dengan menggunakan cara aplikasi kemudian ke sini ya ke bagian kalau aplikasi kemudian ke baterai ini kemudian kita coba delete data case dan juga delete datanya seperti ini kemudian kita coba cek lagi di bagian baterai dan performa sini teman-teman mana tadi nah ini nah ini masih tetap gak ada gak muncul berarti di Redmi Note 10S itu gak support teman-teman untuk mode performa ini gak tau karena dari SOC ataupun karena versi MIUI kalau pendapat saya sih ini dari versi MIUI ini kayaknya disini gak support teman-teman seperti itu oke nah selanjutnya disini kita akan coba tes game tes gaming ya bagaimana untuk performanya seperti itu disini saya akan coba memanfaatkan dua langsung ya untuk power monitor disini kita coba aktifkan terlebih dahulu di bagian opsi pengembang nah ini yang nanya-nanya bagaimana cara nampilin FPS nah disini teman-teman ya ini menggunakan power monitor karena disini defaultnya itu kedeteksinya 60Hz jadi di power monitor juga kedeteksinya 60Hz seperti itu jadi gak kedeteksi aplikasi yang sedang berjalan nih ini sayangnya seperti itu kan kalau misalkan di Poco XNFC Poco XE Pro itu kelihatan ada yang hijau di atas disini ternyata gak kedeteksi seperti itu makanya disini saya juga menggunakan bantuan display FPS seperti ini nah yang muncul di pinggir besar itu teman-teman nah ini dia ya nah ini yang muncul di pinggir besar seperti ini itu menggunakan aplikasi display FPS nah ini tampilannya seperti ini seperti biasa awal-awal teman-teman kita coba lihat kita geser ya batal-batal kita geser disini nah ini dia seperti ini teman-teman untuk tampilannya ya oh ini belum terkoneksi wifi ya nanti saya koneksikan dulu kita lihat dulu fiturnya disini apa aja nah seperti ini untuk di Redmi Note 10S bagian game turbo nya untuk di bagian mode performa disini ya mode gaming nya ada nih kita bisa menggunakan balance atau menggunakan performa saya lebih suka menggunakan mode performa seperti itu kemudian sayangnya disini untuk voice change ternyata di Redmi Note 10S ini gak support untuk voice change di aplikasi security terbaru ini teman-teman atau di game turbo terbaru ini ini gak support untuk voice change seperti itu ya oke kemudian kita coba lihat disini untuk layar mengambang atau jendela mengambang sebelah sini ya kita coba tes disini apa ya kita coba tes disini aja google chrome bisa ya google chrome bisa teman-teman seperti itu kemudian ini bisa gak oh oke bisa untuk bagian aplikasi atau file manager bisa ya seperti itu oke disini saya akan coba koneksikan dulu gamenya kita langsung coba tes nanti record tayar apakah kerekam suaranya atau tidak teman-teman ya oke oke teman-teman disini saya sudah masuk ke gamenya nih ya di pubg name state disini saya menggunakan settingannya itu di ringan ultra teman-teman seperti ini ya nah ini untuk kualitasnya udah keren banget sama sekali tanpa delay dan ini juga saya rekam ini ya ini dengan menggunakan resolusi video 60 fps nah bagaimana teman-teman ini udah lancar banget atau tidak nih ya oke nah selanjutnya disini saya akan coba record layar teman-teman ya disini saya sudah setting untuk perekaman suara internalnya bagaimana apakah di redmi note splash ini dengan menggunakan aplikasi security player terbaru ini dan game turbo player terbaru ini bisa merekam internal oke kita coba ya teman-teman sebentar ada musuh nih oke ya nah kita akan coba rekam layar disini ya oke 3 2 1 to selamat menikmati oke kita akan coba disini dengan menggunakan settingan ultra ya nah kita coba menggunakan settingan ultra disini save dan disini kita tidak bisa menggunakan maksimal ya jadi ultra disini hanya support di fps yang sangat tinggi kemudian disini saya menggunakan api grafis itu pulkan teman-teman seperti itu oke langsung saja sebentar sebentar simpan dulu ini belum kesimpan gak ini oke udah kesimpan nah ini dia teman-teman huh mantap ya oh agak ngeframe nih ada frame drop nih agak berat rekam atau tidak oke ada frame drop berat banget lihat-lihat berat banget wih mantap oke ini berat banget ya ini ketika kita coba rekam ini ya rekam layar ini berat banget teman-teman efeknya itu waduh kayaknya perlu RAM yang lebih tinggi deh teman-teman kalau misalnya kita mau sambil merekam layar seperti itu ya ini agak berat banget beda tanpa kalau misalnya kita tanpa merekam seperti itu nah kita coba disini biar agak kencang ya kita coba copot dulu selencernya oke tembak oh lihat-lihat ini berat banget uh berat banget ya ini di grafik ultra coba kita balik lagi ke grafik seringan simpan oke kita coba nembak nah di grafik keringan ini stabil teman-teman ya sambil kita rekam layar pun stabil seperti itu nah seperti itu teman-teman ya jadi stabil lah kalau misalkan kita menggunakan grafik seringan ultra aman seperti itu nah beda kalau misalkan kita menggunakan grafik ultra kemudian sambil direkam layar ini kelek banget teman-teman nah ini kan enggak tuh stabil ya nah sekarang kita coba lagi dengan menggunakan setelan ultra seperti ini terapkan simpan oke kemudian kita coba nembak oke kadang stabil kadang lag ini nah agak lag agak stabil sih oke itu saja teman-teman ya disini kita coba hentikan perekaman layarnya oh tuh 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 liat 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 wuuu lag banget kita coba matikan nah oke nah ini sudah kelepas atau sudah enggak ngerekam lancar teman-teman kita lihat ini dengan menggunakan settingan ultra kalau tanpa merekam lancar sih seperti itu gak masalah nah ini ya ini lancar tuh oke itu mungkin teman-teman ya ini untuk tes game di security 5.8.2 yang versi terbaru oke oke itu tadi teman-teman ya untuk tes aplikasi security versi 5.8.2 yang terbaru dan mungkin disini saya akan masuk ke kesimpulan jadi untuk di Redmi 910s ini tadi masih kurang stabil ya di game turbo nya ketika mau coba add game dan lain sebagainya itu perlu reset dulu disini ya delete chase dan juga delete data di aplikasi security agak susah tuh teman-teman seperti itu nah gak tau nih kalau di Poco XNFC ataupun Poco X3 Pro nih nah teman-teman nanti bisa saja coba ya untuk aplikasi PS3 baru ini apakah lebih bagus atau tidak di Poco X3 Pro dan juga Poco XNFC nanti linknya akan saya simpan di deskripsi box teman-teman seperti itu tapi kalau pendapat saya atau saran saya kalau misalkan di Poco X3 Pro ataupun Poco XNFC lebih baik menggunakan bawaan saja karena mode performa dan juga mode balance dan lain sebagainya itu sudah ada teman-teman di Poco X3 Pro ataupun di Poco X3 NFC seperti itu oke itu saja mungkin teman-teman ya kalau misalkan nanti ada atau saya keburu nanti saya coba tes di Poco X3 Pro atau di Poco XNFC bagaimana nanti untuk performanya di aplikasi security PS3 terbaru ini teman-teman di video terpisah ya oke itu saja mungkin sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati